Intro Halo teman-teman Finiti, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Saya Anastasia Ratna Pujastuti, edukator PRH Indonesia yang suka bercerita Kali ini masih cerita rakyat dan cerita rakyat dari Bali Ceritanya tentang sebuah keluarga Begini ceritanya Zaman dulu kalah hiduplah sebuah keluarga terdiri dari ayah dan lima orang anak laki-lakinya Orang ini, si ayah ini kerja keras Dia memiliki ladang luas, sawah membentang Nah, tapi ayah ini bekerja sendiri Lima anaknya hanya tidur-tidur, duduk tenang, kopi-kopi dan tidak pernah mau bekerja Mereka hanya menunggu ayahnya memberikan uang hasil dari menanam sawah dan menanam ladang mereka Nah, bapak ini sangat sedih sekali Aduh aku sudah tua, aku sudah mulai sakit-sakitan, badanku sakit semuanya Kenapa anakku tidak pernah bertobat ya Semakin hari, semakin hari Lalu dia panggil lima anak laki-lakinya Anakku lima laki-laki yang gagah perkasa Ayah anda sudah tidak kuat lagi Aku ingin memberikan seluruh sawah dan ladang ini kepada kalian berlima Bagilah yang rata dari kalian berlima Kenapa dibagi? Karena di dalam tanah ini sudah aku timbun harta karun Wah, anak-anak itu sudah wow Dimanakah letak pastinya ya harta karun itu Mereka tidak memikirkan ayah mereka Dan akhirnya ayah mereka benar-benar meninggal dunia Mereka lalu tetap tidak mau bekerja Wah, masih ada sisa harta yang ada di sekitar sini Ayah sudah memberikan uang Ayah sudah memberikan keperluan sehari-hari Kita makan saja Kalau mereka duduk-duduk, ngopi-ngopi Tidak mau bekerja sama sekali Padahal ayahnya sudah pesan kan Bahwa sawah dan ladang harus dibagi lima Untuk dikerjakan Karena di dalamnya ada harta karun Akhirnya, satu kali si bungsu mulai bilang Kak, uang kita sudah mulai habis Sudah tidak ada lagi persediaan di gudang makanan kita Sebaiknya kita cari Dimana ayah menyimpan harta karun itu Oh, baik Kalau gitu cepat Semuanya ambil cangkul Dan semuanya ambil Semua alat-alat Supaya kita bisa mencongkel Tanah, ladang, dan sawah kita Lalu mulai Oke, kita mulai dari sebelah mana ya Oh, dari arah utara Mereka ke utara Mencongkel tanah Memacul Hingga tanah itu semuanya Menjadi gembur Karena semuanya dicampul Hai, nama saya Anastasia Rutno Pujastuti Biasa dipanggil Nana Saya edukator PRH Indonesia PRH adalah metode bertumbuh kembangan diri Untuk menuju pada diri yang sejati Yang dikembangkan di Perancis 50 tahun lalu Oleh seorang pendidik Bernama André Rossi Karena PRH Saya menemukan Bahwa saya adalah Nana yang punya kebisaan bercerita Saya senang bercerita Karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya Melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan Sampai jumpa pada cerita berikutnya Wah, tidak ada Kemana lagi kita? Kalau gitu kita ke arah selatan Mereka ke selatan Mereka congkel lagi tanah-tanah Mereka cangkul Waduh, adalah sekali Kita teruskan saja besok-besok lagi Mereka beristirahat Besok lagi mereka penasaran Kali ini tanah bagian mana ya? Oh, kalau gitu kita ke ladang arah timur Mereka ke ladang arah timur Mencangkul lagi Mencongkel lagi tanahnya Tidak ada juga Harta karun itu Di mana ayah menyimpannya ya? Oh, ada satu arah mata angin lagi yang belum kita cangkul Ya, kita mesti ke barat Lalu mereka ke arah barat Lalu mereka ke arah barat Mereka mencangkul lagi Masa kan kita datang lagi semuanya Kemudian kita tutup lagi tanahnya Lalu si bungsu bilang Kalau gitu kita coba saja tanam Sawah kita dan ladang kita Daripada Kita harus mengerjakannya lagi Kita tinggal tebarkan bibit-bibitnya Lalu mereka akhirnya menebarkan bibit-bibit Bibit jagung Bibit ubi Ada umbi-umbian Dia mulai tanam Nah, lalu Karena di sana cuacanya di Bali sangat bagus Ada hujan Tapi juga ada sinar matahari Tiap hari Tumbuhlah bibit-bibit yang sudah mereka sebarkan Dan akhirnya bibit-bibit itu Menjadi hasil panenan mereka Oh, mereka senang sekali Kalau gitu kita mesti cepat-cepat ke pasar Kita jual dan kita bisa kembali berjaya Oh, kata si sulung Aku tahu maksud ayah Sebenarnya ayah tidak menyimpan harta karun Di sawah dan ladang ini Tapi ayah mau Kita Bekerja Supaya Ladang dan sawah kita menghasilkan Dan dari sanalah kita bisa hidup Oh, baiklah Kalau gitu Sehabis panen ini Kita akan mencoba Bekerja dengan giat Supaya cita-cita ayah kita Dapat terwujud Nah, teman-teman Ternyata pengalaman hidup mengajarkan kita Untuk kembali menjadi baik Kalau kita pernah berbuat salah Dulu malas-malasan Tapi Karena pencobaan-pencobaan hidup Kita jadi belajar Untuk menjadi lebih baik Jadi jangan takut berbuat salah Tapi juga jangan sengaja loh Berbuat salah Karena Sebaik-baiknya Adalah berbuat kebenaran dan kebaikan Untuk hidup kita Untuk makna dari hidup kita Itu dari saya Kalau teman-teman bagaimana Apa yang didapat Jawa renung-renungkan Dan kita ketemu lagi Di Cerita Rakyat yang lainnya Daaah Daaah